Medali Wasiat Jilid Empat Karyat Sinyung Jinyong Acak Bejat dan Perbuatan Durhaka Dari manakah dapat dikatakan demikian Tanja Chiyok Jing dengan kurang senang? Hoa Sumoai, tiba dua banci yang berkata kepada banci, harap kau periksa ke sana, coba awasi kalau dua ada orang datang, hoa banci mengiakan dan segera menjingkir dengan menjingjing pedang. Chiyok Jing saling pandang sekejap dengan istri uja. Mereka tahu sebabnya Heng Ban Chiyok menjuruh hoa banci menjingkir adalah karena ada ucapan dua yang tidak pantas didengar oleh kaum wanita muda. Dan sesudah menghela nafas, lalu Heng Ban Chiyok bicara pula. Chiyok Cheng Chu, bahwa Sanja Pek Suheng kami tiada mempunjai putera, melainkan cuma mempunjai seorang puteri, hal ini tentu kau pun tahu. Sutitli, murid keponakan perempuan, kami itu usian Jha baru 12 tahun, pintar dan cerdik, lincah menjenangkan, selain Pek Suheng suami istri, bahkan Suhu dan Subo kami juga menganggap Jha sebagai mutiara jantung hati mereka. Sebab itulah sutitli kami itu menjadi mirip suon puteri dari Leng Siam Sia di Tai Swatsan, dengan sendirin Jha seluruh saudara perguruan kami juga menjanjung Jha sebagai Dewi. Chiyok Cheng mengangguk, kata Nja, oh, apa barangkali puteraku yang kurang ajar itu telah berbuat salah kepada puteri Cilik itu berbuat salah, kata dua ini terlalu ringan bagi Nja, ujar Ban Chiyok. Dia, dia, justru Simbrono dan telah meringkus sutitli kami itu, kaki tangan Jha diikat kencang, pakaian Jha dibeleceti hingga telanjang bulat, lalu bermaksud memperkosan Jha AAAA Chiyok Jing dan Binde Jha sampai berseru kaget terus berbangkit. Air muka Binde Jha sampai pucat pasi. Ma, mana boleh jadi kata Chiyok Jing. Usia Tiong Giok baru 15 tahun, kukira di dalam hal ini tentu ada kesalahpahaman, memang Nja semula kami pun mengira kejadian itu terlalu janggal, sahut Ban Chiyok. Tapi hal ini memang benar dua terjadi. Dua pelajan pribadi sutitli kami itu ketika mendengar suara percepcokan yang ribut, mereka lantas memburu ke dalam kamar dan segera mereka berteriak dua minta tolong demi nampak adegan di dalam kamar itu. Akibat Nja seorang pelajan itu lengan Jha terkutung sebelah dan seorang lagi sebelah kakin Jha juga buntung, semua Nja jatuh pingsan. Untuk juga karena datang Nja pelajan dua itu telah membuat anak durhaka itu menjadi takut dan lantas melarikan diri dan tidak berani melanjutkan perbuatan Nja yang terkutuk itu, perlu diketahui bahwa di dunia perselatan selaman Nja memandang soal pelanggaran kehormatan wanita sebagai suatu larangan paling keras. Kaum bandit dan sebagainya dari kalangan Heksu boleh merampok, membegal, membunuh orang dan membakar rumah, semua Nja itu boleh dikata jamat bagi mereka, tetapi bila sampai melanggar larangan perjinahan, betapapun hal ini tak dapat diampuni oleh sesama kaum mereka. Karena itulah Binti Jha menjati khawatir dan bingung, sambil menarik dua lengan baju Chilok Jing ia bertanjal siangkong, lan, lantas bagaimana baik Nja Chilok Jing sendiri pun bingung demi mendengar berita yang luar biasa itu. Dia paling mengutamakan keluaran budi sesama orang Kang O, kalau dia mendengar puteran Nja cuma membunuh orang atau berbuat sesuatu kesalahan lain, betapapun besar malah petaka itu tentu juga akan diambil loperalah Nja. Tapi sekarang persoalan Nja sungguh luar biasa dan entah kara bagaimana harus diselesaikan. Andaikan sekarang puteran Nja berada di sisi Nja juga bukan mustahil akan dibunuh Nja sendiri. Sesudah tenangkan diri sejenak, Chilok Jing bertanja, jika demikian, berkat Tuhan yang maha pengasih, jadi nona pek, masih suci bersih dan tidak sampai dinodai oleh puteraku yang celaka itu, bukan Nja, tidak, sahut ban Chilok. Walaupun demikian toh juga tidak banjak berdanja. Kau sendiri cukup kenal tabiat suhu kami. Beliau seketika memerintahkan orang mencari Chilok Giok dengan pesan siapa saja yang melihat anak itu boleh seketika dibunuh saja dan tidak perlu diberi ampun, suhu mengatakan bahwa beliau mempunjai hubungan baik dengan kau. Bila Tiong Giok ditangkap kembali, mengingat dirimu tentu beliau tidak enak mencabut Nja Wanja, maka lebih baik dibunuh Nja saja di luar supaya lekas beres. Demikian Ban Chilok menjembung. Ban Chilok melotot sekali kepada Seng Sute, agak Nja kurang senang karena Ban Chilok ikut menimbrung. Tapi Ban Chilok lantas menambahkan, memang demikian pesan suhu, masakan aku salah omong Ban Chilok tidak gubris lagi pada Nja dan menjambung, sebenarnya kalau cuma dua pelajan saja yang dilukai adalah bukan sesuatu yang hebat. Namun sutitli kami itu biarpun usian Nja masih kecil, tapi tabiat Nja terjata sangat keras. Dia merasa dirinjak telah mengalami hinaan dan tercemar, ia merasa malu dan tidak mau menemui siapapun, sesudah menderita dua hari, pada malam hari ketiga mendadak ia melompat keluar melalui jendela terus menerjang ke dalam jurang yang tak terkirakan dalam Nja untuk membunuh diri kembali Chilok Jing dan Binde Jiu berteriak kaget. Dan apakah, apakah dapat diselamatkan Tanja Chilok Jing? Jurang di Leng Siausia kami itu tentu diketahui juga oleh Chilok Cheng Chu, jangankan manusia, sekalipun sepotong batu juga akan hancur bila dijatuhkan ke dalam jurang itu, sahut Ban Chilok. Apalagi seorang nona Chilik yang lembut, sekali terjun ke bawah jurang mustahil tidak lantas hancur lebur yang paling penasaran boleh dikata adalah toa suku kami, demikian seorang murid swat sampai berusia antara 27 sampai 28 tahun dan bernama Kua Ban Kin, telah menjeletuk. Tanpa sebab apa dua sebelah lengan Jia telah ditabas kutung oleh suhu kami, ha? Hang Hwe Sin Leong seru Chilok Jing kaget. Jia, siapa lagi sahut Kua Ban Kin? Saking saja Nja kepada cucu perempuan Jia, sedangkan putramu belum juga tertangkap. Suhu menjadi marah dua dan menjelahkan Hang Suheng tidak benar mendidik murid Jia, dalam gusar Jia beliau lantas melolos pedang yang dibawah Hang Suheng dan menabas sebelah lengan Jia. Sungguh kasehan, Hang Suheng yang berkepandaian sedemikian tinggi Jia sejak itu lantas menjadi cacat untuk selaman Jia. Berhubung dengan itu Suhu lantas menegur suhu mengapa sembarangan menghukum murid Jia yang tak berperbosa. Tapi Suhu tambah marah sehingga suami istri bercepcok sendiri di depan para murid Jia, makin cepcok makin tegang dan entah kejadian lama apa yang telah disinggung dua Subo, acir Jia Suhu telah menampar muka Subo. Dalam gusar Jia Suhu terus angkat kaki dan minggat serta menjatakan takan menginjak kembali ke Leng Siausia sungguh malu Chilok Jing tak terhingga atas peristiwa itu. Karena di Ring Jia sangat kagum atas ilmu silat Hang Hwe Esin Leong Hang Ban Li, sinaga sakti api dan angin, itu murid tertua kaum Swatsan Pei. Maka Jia di Ring Jia telah mengirimkan puteran Jia, Jaitu Tiong Giyok, untuk belajar padan Jia. Siapa duga gara dua perbuatan Seng Putera yang durhaka itu sehingga mengakibatkan Hang Ban Li ikut dua menjadi cacat seumur hidup. Padahal Hang Ban Li terkenal karena ilmu pedang Jia yang cepat dan keras sebagai angin dan api sehingga memperoleh julukan sebagai Hang Hwe Esin Leong. Sekarang tiba dua telah terkutung sebelah Leng An Jia, sedangkan musuh Jia sangat banjak. Maka untuk selanjutnya mungkin dia tidak berani berkelana lagi di dunia Kang O. Ai, sungguh tidak enak sekali terhadap sahabat yang baik itu. Demikian pikir Chilok Jing. Dalam pada itu terdengar Rong Ban Jim telah berkata, Kwa Sute, kau bilang Tua Suheng kita sangat penasaran, memang Nja Pek Suheng lantas tidak penasaran. Puterinja sudah mati, istrinja menjadi gila lagi, ha? Meng, mengapa Pek Hu Jing menjadi gila pula Tanja Chilok Jing dan Binde Jiu berbareng? Sungguh malu mereka tak terhingga, mereka menjadi lebih khawatir entah apalagi yang terjadi di Leng Siausia karena gara dua perbuatan putera mereka yang tak genah itu. Apalagi kalau bukan lantaran perbuatan putera kalian yang baik itu Jengek Ong Ban Jim. Karena kematian keponakan puteri kami itu, Pek Suheng lantas mengomeli Pek Suso, kata Nja diak kurang baik menjaga puteri mereka itu sehingga dapat lari keluar rumah dan membunuh diri. Memang Nja Pek Suso tidak kepalang sedih Nja atas meninggal Nja Seng Puteri, sekarang diomeli pula oleh Seng Suami, dia menjadi tambah berduka dan berteriak dua memanggil nama Puteri Nja, seketika itu juga pikiran Nja menjadi kurang waras dan terpaksa dijaga keras oleh dua orang suci kami, agar tidak sampai terjadi apa dua lagi atas diri Pek Suso. Coba katakanlah Ciok Ceng Cu, jika Pek Suso kami lantas mendatangi tempat kalian dan membakar Hian Sus Ceng, kau bilang pantas atau tidak Nja, pantas, harus dibakar Sahut Suok Jing. Sungguh kami suami istri merasa sangat malu, biarpun menjelajahi setiap pelosok jagat raja ini pun anak durhaka itu harus kami tangkap kembali dan akan kami bawa ke Leng Siausia untuk dihukum mati di depan perabuan nona Pek. Mendengar sampai di sini, mendadak Bindu Jiu menjerit sekali dan lantas jatuh pingsan di dalam pelukan Seng Suami. Cepat Sahut Jing memijat dua jentong hiat di bagian bibir atas Seng istri dan lambat laun barulah Bindu Jiu siuman kembali. Ciok Ceng Cu, kata Ban Jim pula. Bahkan ada dua jiwa Swat Sanpei kami mungkin harus pula diperhitungkan atas utang Hian So Ceng kalian, mengapa masih ada dua jiwa lain lagi tanja Cilok Jing kaget. Selama hidup Cilok Jing sebenarnya sudah kenjang dengan pukulan dua yang bagaimanapun hebat Nja, tapi tiada yang lebih menjadihkan seperti apa yang dialami Nja sekarang ini. Dahulu waktu puter Nja yang kedua bernama Cilok Tiong Tian dibunuh oleh musuh Nja, walaupun dia juga berduka dan berka sekali, tapi tidaklah seperti sekarang, sudah malu merasa khawatir pula, dan lantaran itu suara Nja menjadi agak parau. Dalam pada itu Ong Ban Jim telah berkata pula, karena peristiwa yang hebat ini, maka suhu telah mengirim 18 orang murid jatuh run gunung dengan dipimpin oleh Pek Su Heng dengan tujuan untuk membakar Hian So Ceng kalian. Bahkan beliau mengatakan, mengatakan, sampai di sini ia menjadi tergagap dua dan ragu dua untuk menerangkan. Tertampak juga Heng Ban Ciong berulang dua mengedipi Seng Sete itu. Maka talah Cilok Jin kata dua apa yang tidak diterangkan oleh Ong Ban Jim itu. Segera ia menjembung Nja, tentu Nja beliau mengatakan kami suami istri akan ditawan ke Taiswatsan untuk menggantikan Jiwan Janonapah. Cilok Ceng Chu janganlah berkata demikian, cepat Ban Ciong menjelak. Jangankan kami tidak berani, sekalipun berani, apakah dengan sedikit kepandaian kami yang kasar ini, mampu mengundang Cilok Ceng Chu? Suhu Hanja mengatakan bahwa putra kalian itu betapapun harus diketemukan. Cuma saja usian Nja meski masih muda, tapi orang Nja sangatlah cerik, kalau tidak demikian masakah dia mampu lolos teranpa bekas dari pengawasan orang dua lengsia usia yang berjumlah sebanjak ini. Giyok DJI tentu sudah mati, tentu juga terjerumus ke dalam jurang, ujar Bin DJU dengan mencucurkan air mata. Tidak, ujar Ban Ciong sambil menggojang kepala. Apakah Kinja jelas kelihatan di tanah salju yang menandakan dialari terus ke bawah gunung? Sungguh memalukan untuk dibicarakan, kami orang dewasa sebanjak ini terjata tidak mampu menangkap seorang anak muda yang baru berumur 15 tahun. Sesungguh Nja Suhu kami hanya ingin mengundang Ciyok Cheng Chu berdua ke lengsia usia untuk berunding seperlunja atas kejadian ini, bicara kesana kesini akhirnya terjata juga inginkan pertanggung jawabanku atas kematian nonapel, kata Ciyok Jing. Dan Ong Suheng tadi bilang ada dua jiwa lagi, sebenarnya bagaimana jadi Nja tadi aku mengatakan kami berdelapan belas orang diperintahkan turun gunung oleh Suhu, jawab Ban Jim. Di tengah jalan kami membagi diri pula menjadi dua rombongan. Rombongan pertama dipimpin Pek Suheng menuju ke Kang Lam, sedangkan rombongan lain dipimpin Heng Suheng dan menuju ke Tionggoan sini untuk mencari jejak Nja putramu. Tapi sungguh sial, sudahlah, Ong Suheng, tak perlu diteruskan lagi, kejadian itu toh tidak ada sangkut paut Nja dengan Ciyok Cheng Chu, selaban Ciyong. Mengapa tiada sangkut paut Nja bantah Ban Jim? Coba kalau bukan gara dua anak durhaka itu, tentu jiwa Sansuko dan Teje Usute tidak sampai melajang secara aneh. Pula, sebenarnya siapa pembunuh mereka juga tak diketahui, kalau kelak kita ditanjai Suhu, lantas cara bagaimana kita harus menjawab? Dan kalau Suhu sampai murka lagi, mungkin lenganmu juga akan ditabas oleh Nja. Sekarang kita iseng dua mencari keterangan kepada Ciyok Cheng Chu suami istri yang luas pengalaman Jatoh tiada jelek Nja. Heng Ban Ciyong menjadi ngeri juga bila membajangkan betapa celaka Nja kalau sebelah lengan Nja juga ditabas seperti Hang Suheng Nja. Memang tiada jelek Nja untuk mencari keterangan pada Ciyok Jim berdua daripada menghadapi jalan buntu dan susah memberi pertanggungan jawab kepada Sang Guru. Terpaksa ia berkata, Ja, terserahlah, jika kau suka boleh kau ceritakan, maka Ban Ciyong lantas melanjutkan, Ciyok Cheng Chu. Tiga hari yang lalu kami telah mendapat berita katan Ja ada seorang Sigo telah memperoleh Hiantiat Leng dan sekarang sembunji di suatu kota kecil dengan menjamar sebagai penjual siotia. Diam dua kami lantas berunding. Kami merasa dalam usaha mencari Tiong Giyok kami hanya bisa secara untung duaan saja, habis dunia seluas ini kemana kami harus pergi mencari dia. Kalau sepuluh tahun tidak ketemu, itu berarti selama sepuluh tahun kami tidak dapat pulang ke Leng Siausia. Tetapi kalau kami dapat merebut Hiantiat Leng itu, andaikan tetap tidak dapat menemukan puteramu, paling tidak kami akan dapat memberi pertanggungan jawab kepada Suhu dengan medali wasiat itu. Di tengah perundingan itu, mau tak mau ada juga di antara kami lantas mencacimaki puteramu itu, dimakinja puteramu yang masih kecil itu sudah berani mati melakukan perbuatan yang durhaka dan merusak, sungguh harus dihukum mati. Pada saat itulah tiba dua terdengar suara tertawa seorang tua sambil berkata, Hahaha, bagus, bagus sekali. Pemuda seperti itu benar dua jarang terdapat di dunia ini. Benar dua berbakat bagus dan berkualitas tinggi dan susah dicari bandingan Ja Chiyok Jing lantas pandang sekejap dengan Seng Istri. Mereka tidak merasa senang atas pujian dua setinggi itu terhadap putera mereka, sebaliknya mereka merasa tertusuk. Dalam pada itu Ban Jim telah melanjutkan, Pembicaraan kami waktu itu dilakukan di kamar hotel yang dikelilingi dinding tembok yang rapat, akan tetapi suara orang itu dapat menembus tembok dan terdengar dengan jelas seperti orang bicara berhadapan saja. Sebaliknya suara pembicaraan kami dilakukan dengan sangat pelahan dan entah cara bagaimana dapat didengar oleh Ja, Hati Chiyok Jing dan Binde Jiu tergetar. Pikir mereka dapat mendengar suara pembicaraan orang dari balik dinding, boleh jadi karena dinding itu ada sesuatu lubang atau celah dua, atau mungkin orang itu mencuri dengar di luar jendela kamar. Tapi mungkin juga pembicaraan orang dua ini dilakukan dengan suara keras, sebaliknya mereka sendiri mengira berbicara dengan pelan. Hal dua ini pun tidak terlalu mengherankan. Tapi dia bicara di balik tembok sana dan dapat didengar dengan jelas oleh orang lain, hal inilah yang sulit dan harus memiliki luakang yang sempurna. Maka jelas orang dua suat sanpe ini telah bertemu dengan orang kosen di tengah jalan. Ja, mereka benar dua sial, suatu perkara belum selesai sudah timbul pula perkara yang lain, kami menjadi kaget demi mendengar suara orang itu, demikian kuah ban kin menggantikan cerita seng suheng. Segera ong suko membentak, siapa itu? Apa sudah bosan hidup? Maka berani mendengarkan pembicaraan kami karena bentakan ong suko tadi, suara di sebelah lantas diam. Akan tetapi sejenak kemudian kembali terdengar bangsa tua itu berkata lagi, Atong, mereka itu adalah orang dua suat sanpe. Guru mereka itu biasanya paling dibenci kakek. Seorang anak muda terjata dapat mengkocarkacirkan keluarga sekantua dari suat sanpe itu, hal ini sungguh sangat menarik. He he, sungguh menarik mendengar itu, seketika kami menjadi murka dan hendak bertindak, tapi heng suko telah memberi tanda agar kami jangan bersuara lagi. Benar juga, segera terdengar suara tertawa seorang anak perempuan sambil berkata, Ja, sungguh menarik, lalu terdengar bangsa tua semula batuk dua beberapa kali dan menjawab, kalau setan tua itu mati konjol karena gusar Nja juga tidak terlalu menarik. Kapan dua kalau kakek ada tempoh senggang, biarlah nanti kakek membawa kau ke tai suat san untuk membuat setan tua itu marah dua dan mati konjol, dengan demikian barulah menarik, sungguh kurang ajar orang itu, ujar Tsuok Jing. Apa yang dia andalkan sehingga dia berani kurang hormat kepada Petsuek? Sekali dua kita tak boleh tinggal diam atas ucapan duanya itu memang, sahut banjim. Sedemikian tak kaburnya bangsa tua itu, biarpun mengadu jiwa juga kami akan melabrak dia. Tapi pada waktu kami merasa murka itulah, tiba dua kami mendengar suara berkeriut Nja pintu dibuka, dari sebuah kamar tamu telah keluar dua orang dan menuju ke pelataran. Serentak kami melolos senjata dan hendak menerjang keluar untuk melabrak Nja. Tapi Heng Suko telah mencegah pula dan suruh kami bersabar. Dalam pada itu terdengar bangsa tua itu sedang berkata kepada anak perempuan tadi, Atong, hari ini kita telah membunuh berapa orang baru satu orang, kakek, demikian sahut setan cilik itu. Lalu si bangsa tua menjatakan, jika begitu kita boleh membunuh lagi dua orang haaah. Satu hari tidak lebih tiga seru Tsuok Jing mendadak dengan nada yang mengandung rasa takut. Sejak tadi Heng Ban Chiong Hanja diam saja, sekarang mendadak ia bertanja, Tsuok Cheng Chu, apakah kau kenal bangsa tua itu Tsuok Jing menggojang kepala? Aku tidak kenal dia, sahut Nja. Cuma aku pernah mendengar cerita mendiang ajahku, katan Nja di dunia perselatan ada seorang tokoh yang berjuluk Tjejit Potkosem, satu hari tidak lebih dari tiga, jaitu bahwa dalam satu hari paling banjak dia membunuh tiga orang saja. Sesudah membunuh tiga orang perasaan Nja menjadi lemas dan tidak tega membunuh orang keempat lagi, manja disontek. Satu hari membunuh tiga orang masakah kurang demikian banjir memaki? Manusia jahat dan kejam sebagai itu terjata diberi hidup sampai sekarang ini, Tsuok Jing diam saja dan tidak menanggapi. Tapi dalam hati Nja memikir, konon lociampu itu siting, tindak tanduk Nja susah diraba, baik tidak dan jahat pun tidak. Walaupun watak Nja kejam dan suka membunuh, tapi orang yang terbunuh oleh Nja selalu adalah manusia berdosa yang setimpal menerima ganjaran Nja dan jarang terdengar lociampu itu membunuh orang yang baik, walaupun demikian pikir Nja, tapi ia tidak enak menerangkan karena khawatir menjinggung perasaan orang dua suat sampai itu. Sebalik Nja Heng Ban Ciong lantas bertanja, entah bangsa tua itu bernama siapa dan berasal dari golongan atau waliran mana kabar Nja Dia Si Ting, nama aslin Nja entah siapa, Nja terkenal dengan julukan Nja Tjejit Putko Sam, maka orang dua dari angkatan tua sama memanggil dia dengan nama Teng Put Sam, Teng tidak lebih dari tiga, tutur Tsuok Jing. Nja, kelakuan bangsa tua itu memang tidak tiga dan tidak empat, ujar Kua Ban Kiong dengan marah dua. Sebenarnya nama orang ini juga cukup terkenal di dalam bulan, mungkin Pek Supek ada sedikit permusuhan dengan dia dan tidak mau menjebut nama Nja, maka Nja saudara dua tidak diberitahu, ujar Tsuok Jing. Kemudian lantas bagaimana kemudian bangsa tua itu lantas berseru, di antara kalian ada seorang yang bernama San Ban Lian dan seorang bernama Tju Ban Jun atau tidak? Nah, kedua orang itu lekas maju ke sini. Yang lain dua karena tiada banjak berbuat jahat, biarpun ingin mampus juga kakek tak sudi membunuh Nja sudah tentu kami tidak dapat tahan lagi dan beramai dua kami bersembilan lantas menerjang keluar. Akan tetapi, aneh juga, di tengah pelataran tiada tertampak seorang pun. Segera kami mencari di sekitar situ, aku malah melompat ke atas rumah dan juga tidak terdapat orang. Kuasute lantas menerobos ke dalam kamar tamu yang daun pintunya setengah tertutup itu. Ternjata di dalam kamar itu hanya tersulut sebatang lilim dan juga tiada nampak bajangan seorang pun. Selagi kami merasa heran, tiba dua di dalam kamar kami sendiri ada suara orang berseru, itulah suara si bang Sat Tua, kata Nja, San Ban Lian, kau telah berbuat apa di kota Langciu, dan kau Tju Ban Jun, apa yang telah kau lakukan di Keciu? Tuduhan dua ini tentunya bukan fiknah toh? Nah, letas kalian masuk ke sini. Sansuko dan Tju Sute menjadi murka, dengan senjata terhunus. Keduan jalan tes menerjang ke dalam kamar. Cepat Heng Su Heng memperingatkan mereka agar berhati dua dan kami lantas menjusul di belakang mereka, tapi mendadak pelita di dalam kamar sudah padam dan keadaan menjadi sunji. Aku berteriak dua memanggil Sansuko dan Tju Sute, tapi tiada jawaban mereka, bahkan di dalam kamar juga tidak terdengar suara beradun jah senjata. Seketika kami merinding, cepat kami menjalakan api, tiba dua tertampak kedua kawan kami itu berlutut kaku di situ, pedang mereka tertaruh di samping. Waktu kami hendak menarik bangun mereka, tapi mereka lantas roboh, terjata keduan jah sudah tak berferjawa lagi. Badan mereka terasa masih hangat dan tiada terdapat suatu tanda luka, entah dengan cara apa si bang satua itu telah membunuh mereka. Sungguh memalukan kalau diceritakan, sejak mula sampai acir tiada seorang pun di antara kami yang melihat bajangan bang satua dan setan perempuan cilik itu, selesai banjin menutur, semua orang menjadi terdiam sampai sekianlah manja. Acir Nja Chiwok Jing membuka suara, Heng Suheng, di lakahan aku yang durhaka itu melakukan perbuatan duanya yang tidak senonoh itu pada tanggal 9 bulan 12 tahun yang lalu, sahut ban Chiwong. Oh, dan hari ini tanggal 12 bulan 3, jadi Pek Suheng dan kalian sudah 3 bulan berangkat dari Leng Xiaoxia, jika demikian saat ini Heng Suheng tentu sudah dibakar oleh Nja, ujar Chiwok Jing. Begini, Heng Suheng, pertama kami suami istri itu harus mencari jejak anak durhaka itu, kalau dapat menangkap Nja kembali tentu akan kami bawa ke Leng Xiaoxia untuk minta ampun pada Pek, Supek dan Heng Suheng. Kedua, sekalian kami dapat mencari kabar tentang diri Tingput Sam yang berjuluk sehari tidak lebih dari 3 itu, walaupun kami suami istri tidak berani mengapadualkan dia, paling tidak kami juga dapat memberi berita kepada Pek Supek supaya beliau membereskan sendiri peristiwa kalian itu. Nah, sampai berjumpa pula habis berkata ia lantas memberi salam hormat. Apa hanya bicara setian saja lantas kalian hendak, hendak tinggal pergi tiba dua kuah ban kin menceletuk. Habis bagaimana menurut pendapat kuah Suheng Tanja Chiwok Jing? Kami tidak dapat menemukan putramu, terpaksa minta kalian suami istri ikut kami ke Leng Xiaoxia untuk menemui Suhu kami, sahut kuah ban kin. Sudah tentu kami akan pergi ke Leng Xiaoxia, cuma harus tunggu dulu sampai segala urusan menjadi lebih terang, kata Chiwok Jing. Ban kin memandang ke arah Heng Ban Chiwok dan memandang pula kepada Ong Ban Jim, lalu kata Nja dengan kurang senang, bila Suhu mengetahui kami sudah bertemu dengan Chiwok Cheng Chu suami istri dan tidak dapat mengundang kalian ke sana, bukankah, bukankah, sedari tadi Chiwok Jing sudah tahu maksud Nja hendak men kerojok untuk memaksa suami istri mereka pergi ke Tai Swatsan. Tegas Nja kalau puteran Nja tak dapat ditangkap, maka Seng aja ibu yang akan dimintai pertanggungan jawab. Terpaksa Chiwok Jing berkata, Pek Supek adalah seorang yang berbudiluhur dan berwibawa agung di wilajah barat, selaman Nja Chai Hai sangat menghormati beliau sebagai guru Nja sendiri. Apabila Pek Suko berada di sini dan atas perintah Pek Supek mengharuskan Chai Hai ikut ke Leng Xiaoxia, terpaksa Chai Hai menurut saja. Tapi sekarang, EHM, lebih baik begini saja ia lantas menanggalkan pedang Nja sendiri bersama Sarung Nja yang tergantung di ikat pinggang itu, lalu katan Nja kepada Binde Jiu, Nio Chu, silakan kau pun melepaskan pedangmu, Binde Jiu menurut dan melepaskan pedang Nja. Dengan memondong kedua batang pedang yang melintang di atas kedua tangan itu, lalu Chiok Jing menjodorkan kehadapan Heng Ban Chiong dan berkata, Nah, Heng Su Heng, silakan kau tahan saja senjata kami suami istri ini, Heng Ban Chiong cukup kenal sepasang pedang hitam putih ini adalah senjata mestika yang jarang terdapat di dunia persilatan dan sangat bisa janggi Chiok Jing suami istri, tapi sekarang mereka telah menanggalkan pedang dan menjerahkan sebagai sandera, hal ini boleh dikata telah memberi muka besar kepada Suat Sanpi dan demi sepasang pedang ini kelak suami istri itu terpaksa harus datang ke Leng Siausia. Tapi baru saja Ban Chiong hendak mengucapkan kata dua ramah tamah dan menerima pedang dua itu, mendadak kuah Ban Kin sudah mendahului berseru, jiwa murid keponakan kami dan sebelah lengan Heng Su Heng, bahkan Pelsuso telah menjadi gelah dan Subo meninggalkan Su Hu, ditambah lagi kematian Sansuko dan Tejusuko yang tidak jelas perkaraan Jaa, semua ini apakah cukup diganti oleh sepasang pedang kalian ini? Heng Suko mempunjai hubungan baik dengan kau, tapi aku si orang Sikwa tidak pernah kenal kau. Nah, orang Sikyok, pendek kata hari ini betapapun kau harus pergi ke Leng Siausia Chiok Jing tetap tenang dua saja, sahut Nja dengan tersenjum, dosa puteraku sudah terlalu besar kepada golongan kalian, selain merasa menyesal dan minta maaf apa yang dapat ku katakan lagi. Kua Su Heng adalah jago muda dari Swatsan Pei dan berkepandaian tinggi, meski Chai He belum pernah kenal, tapi juga sudah lama kagum akan namamu, sambil berkata kedua tangan Jaa tetap memondong sepasang pedang Jaa dan menunggu diterima oleh Heng Ban Chiong. Diam dua kuah ban Kin menaksir kalau menggunakan kekerasan untuk memaksa Chiok Jing berdua ikut ke Tai Swatsan, tentu suatu pertarungan sengit susah dihindarkan. Sekarang mereka menjerahkan senjata secara sukarlah, apa jelek Jaa kalau diterima saja dan urusan diselesaikan belakangan. Karena itu ia menjadi khawatir kalau dua mendadak Chiok Jing membalik pikiran dan menarik kembali pedang Jaa, segera ia melangkah maju, kedua tangan Jaa bekerja sekaligus, dengan Kim Najil Hoat yang lihai segera ia pegang kencang dua kedua barang pedang itu sambil berkata, baiklah, untuk sementara senjata kalian dirilucuti dahulu, segera ia mengulur tangan hendak mengambil pedang dua itu. Tapi mendadak terasa telapak tangan Chiok Jing seperti mengeluarkan tenaga lengketan yang kuat sehingga kedua batang pedang itu susah diangkat. Kuah Ban Kin terkejut, ia kerahkan segenap tenaga ke lengan Jaa dan segera membetot sekuat Jaa sambil membentak, lepas tak terduga tenaga lengketan di tangan Chiok Jing mendadak lenjak sehingga kekuatan membetot Ban Kin yang keras itu tidak ketemu lawan Jaa, sebalik Jaa menjadi beban kedua pergelangan tangan sendiri, maka terdengarlah suara kerak sekali, kedua pergelangan tangan keseloh semua, ia menjerit dan terpaksa membuka tangan sehingga kedua pedang itu jatuh kembali ke dalam tangan Chiok Jing. Orang lain cukup jelas melihat Chiok Jing sama sekali tidak menggerakkan jari tangan Jaa, jadi kuah Ban Kin sendiri yang terlalu bernapsu membetot sehingga pergelangan tangan sendiri terkilir. Sakit gusar dan karena kesakitan pula, Tanpa pikir lagi Ban Kin terus ajun sebelah Kak Kin Jaa hendak menendang ke perut Chiok Jing. Jangan kurang sopan seru Ban Chiong cepat dan menarik Ban Kin ke belakang sehingga tendangan Jaa mengenai tempat kosong. Ban Chiong tahu tenaga dalam Chiok Jing sangat lihai, kalau tendangan Ban Kin itu mengenai sasaran Jaa tentu Kak Kin Jaa akan patah pula. Sebagai suheng, kepandaian dan pengetahuan Ban Chiong dengan sendi Rinja lebih tinggi daripada Ban Kin. Ia menarik napas panjang dua dan mengerahkan tenaga dalam Jaa ke sepuluh Jarinja, lalu pelahan dua digunakan untuk mengambil kedua batang pedang. Tapi baru saja ujung Jarinja menjentuh pedang, seluruh badan Jaa lantas tergetar seperti kena aliran listrik. Jata tenaga dalam Chiok Jing telah disalurkan melalui batang pedang untuk menjerang menja. Diam dua ban Chiong mengeluh, ia menjangka Chiok Jing sengaja memasang perangkapu untuk mengadu tenaga dalam dengan dia. Biasanya kalau jago silat sudah mulai tenaga dalam, maka susahlah untuk mengelahkan diri dan mungkin baru akan beracir, bila salah satu pihak sudah tak bisa berkutik. Karena itu, begitu terasa tenaga dalam melawan menerjang tiba, cepat ban Chiong melawan sekuat tenaga. Tak terduga baru saja tenaga dalam kedua pihak kebentur, seketika tenaga ban Chiong terpental balik. Tiba dua Chiok Jing menaruh pelahan kedua batang pedang itu ke tangan ban Chiong, katanja dengan tertawa, kita adalah sahabat baik, mana boleh terjadi selisih paham sekilas itu ban Chiong sudah mandi keringat dingin. Ia insaf tenaga dalam sendiri terlalu jauh dibandingkan tenaga dalam Chiok Jing. Tadi begitu tenaga dalam kedua pihak kebentur dan tenaga sendiri kontan terbentur balik, hal ini jelas menandakan diri Nja sekali dua bukan tandingan Nja. Untuk sejenak ban Chiong tertegun di tempat Nja sambil memondong kedua batang pedang, air muka Nja merah jengan dan entah apa yang harus dikatakan. Nio Chu, marilah kita berangkat ke Hai Hong saja, segera Chiok Jing berpaling kepada seng istri. Din Djeu tampak masih muram, katanja, siangkong, anak itu, sudahlah, lebih baik dia dibunuh orang seperti anak kian dan habis perkara, ujar Chiok Jing. Air matu Win Djeu lantas berlinang dua, katanja dengan terguguk dua, siangkong, kau, tapi Chiok Jing lantas menggandeng tangan Nja dan membantu Nja naik ke atas kuda. Melihat wanita yang lemah hati itu, anak dua murid Suat San Pei itu merasa heran dan susah untuk mempercajai bahwa dia inilah Pak Siang Sin Kiam yang mengguncangkan Kang O. Melihat Hian So Siang Kiam, sepasang pedang dari Hian So Cheng, sudah pergi dengan menunggang kuda, segera Hoa Ban Chi berlari kembali. Dilihat Nja Ong Ban Chi sudah membetulkan tangan Ban Ki yang keseloh itu, sebalik Nja Ban Ki masih mencaci maki. Sesudah menanjakan apa yang sudah terjadi, Ban Chi tertampak mengerut kening, kata Nja, Heng Suko, urusan ini agak Nja tidak menguntungkan, mengapa Tanja Ban Chi Ong? Ilmu silat mereka terlalu kuat, biarpun kita bertujuh mengerubut Nja juga belum tentu dapat menang. Sekarang kita menahan senjata mereka, paling tidak akan dapat dibuat bukti bila kita ditanjai suhu, sambil berkata ia coba melolos pedang dua itu, tertampaklah pedang putih berkilau sebagai es dan pedang hitam mengkilap tajam, jata dua pedang mestika yang jarang ada bandingan Nja. Maka ia lantas menambahkan, pedang dua ini bukanlah palsu, sudah tentu pedang dua itu tulen, ujar Hoa Ban Chi. Soalnya kita tidak mampu menahan orang Nja, sekarang apakah kita mampu menjaga kedua pedang pusaka ini dengan baik hati Ban Chi Ong terkesiap? Apa barangkali Hoa Sumo Ait telah melihat sesuatu yang meragukan Tanja Nja? Aku menjadi teringat pada tahun yang lalu, demikian tutur Ban Chi, pada suatu hari aku telah umong iseng bersama Pek Suso dan membicarakan tentang golok mestika dan pedang pusaka di dunia ini. Tiba dua bangsa cilik Ciong Tiong Diok itu menimbrung, Katanja pedang hitam putih milik Aja Ibu Nja adalah senjata maha tajam di dunia ini, Katanja Aja Ibu Nja tega mengirim di Aketai Swatsan dan tidak bertemu bertahun dua. Tapi tidak tega meninggalkan senjata mereka itu biarpun satu hari saja. Sekarang Ciong Cheng Chu sengaja menjerahkan senjata mereka kepada kita, jangan dua beberapa hari lagi kalau ia menggunakan sedikit akal licik dan mencuri kembali pedang mereka, kemudian mereka datang lagi ke Leng Xiaosia untuk meminta kembali senjata Nja. Cara demikian tentu akan membuat susah kita sendiri, masakah kita bertujuh menjaksikan pedang mereka ini diambil kembali begitu saja atau senjata mereka ini dapat terbang sendiri ujar Ban Kin. Tapi apa yang dikatakan Hoa Sumo Ai juga bukan Ja tidak beralasan, kata Ban Ciong sesudah memikir sejenak, Ciong Cheng memang bukan tokoh sembilan rangan, kita harus berjaga dua lebih rapat dan jangan sampai terjungkah lagi di tangan Ja. Ja, apa salah Ja kalau kita berlaku lebih hati dua, sambung Ban Jim. Mulai hari ini juga kita enam orang lelaki setiap malam harus bergilir menjaga sepasang pedang ini. Heng Su Heng, saat ini suami istri Se Ciong itu sedang berada di kota Hai Hong, kita akan menuju ke sana atau tidak Ban Ciong menjadi ragu dua. Hai Hong adalah kota tersohor, sudah datang di Tiong Goan masakah tidak mengunjungi kota yang terkenal itu, bukankah hal ini terlalu kentara akan takut kepada musuh. Sebaliknya kalau pergi ke kota itu dan terang dua andi ketahui Ciong Jin suami istri ada di sana, bukankah ini berarti menjerempet bahaja? Tengah ragu dua dan susah mengambil putusah, tiba dua terdengar suara bentakan orang yang keras. Dari depan sana telah datang serombongan alat dua negara. Empat tukang panggul tampak menggotong sebuah joli besar berwarna hijau. Kiranja pembesar negeri yang telah datang. Karena di samping mereka menggeletak serangka majat, daripada ikut dua terseret dalam perkara pembunuhan, lebih baik tinggal pergi saja. Maka Ban Ciong lantas memberi tanda kepada kawan duanya untuk berangkat. Tapi baru saja mereka hendak melangkah pergi dengan cepat, sekonjong dua salah seorang petugas negeri di dalam rombongan pendatang itu lantas berteriak. Dua, itu dia kawanan bandit yang telah membunuh orang, jangan dibiarkan mereka kabur. Namun Ban Ciong tidak menggubris Nja dan mendesak kawan duanya lekas angkat kaki saja. Tiba dua terdengar petugas itu berteriak pula, itu dia, pembunuh Nja bernama Pek Teje Ucai, adalah si tua bangka yang belum mampus yang mengetuai Swatsan Pei. Wahai, Pek Teje Ucai yang tidak berwibawa dan tak berbudi, kau telah membunuh dan merampok harta orang, kau kenal malu tidak mendengar itu, sungguh kaget dan gusar murid dua Swatsan Pei itu tidak kepalang. Hendaklah maklum bahwa Pek Teje Ucai itu adalah nama guru mereka, jaitu Chiang Bun Jin atau ketua Swatsan Pei yang sekarang. Di kalangan Keng Owo orang tua itu terkenal dengan julukan Witek Sian Sin atau Twon yang berwibawa dan berbudi. Tapi sekarang petugas negeri itu berani mengolok dua bahkan mencaci makinaman Jha guru mereka, sudah tentu mereka menjadi murka.